Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Itachi yang datang membantu Sasuke untuk melawat Urasiki Utsutsuki Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 300.000 subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Anime buruto saat ini lagi sangat asik-asiknya nih Dimana, kali ini, anime buruto membuat sebuah arc spesial tentang kembali ke masa lalu Nah, ini adalah kesempatan yang baik bagi para fans tokoh-tokoh di Naruto dulu Yang ingin melihat idolanya seperti Jiraya, Itachi, dan Payne yang telah wafat Untuk Jiraya sendiri, telah dimunculkan di dalam 2 episode buruto Yaitu episode 129 dan episode 130 Lalu, di dalam buruto episode 131 akan ada juga dimunculkan Sosok Jiraya bersama Sasuke yang melawan Urasiki Utsutsuki Jika kita lihat, arc masa lalu ini sudah berjalan 2 episode Sedangkan, dikatakan oleh sang penulis naskah buruto Alur cerita masa lalu ini akan berlangsung dalam 9 episode Jadi, apakah nantinya dari episode 132 sampai episode 137 Akan ada muncul satu tokoh favorit lagi di Naruto Yaitu Uchiha Itachi Itachi sendiri adalah salah satu tokoh favorit di Naruto Bahkan, dia menginjak posisi 5 besar dari tokoh terfavorit di Naruto edisi Sonen Jump Nah, dalam video kami sebelumnya Ada salah satu penonton yang berkomentar seperti ini Apakah nantinya Itachi akan melawan Urasiki? Karena, kan di masa ini Itachi juga mengincar Kyuubi Naruto Melihat pertanyaan ini Kami pun memiliki sebuah pembahasan nih Tentang Urasiki yang mungkin bertarung melawan Itachi Dalam cuplikan buruto episode 131 Sasuke dan Jiraya bertarung melawan Urasiki Dan sepertinya, Urasiki berhasil dipojokkan dan kabur Dalam cuplikan itu juga Diperlihatkan buruto yang mencoba menenangkan Naruto dalam mode Kyuubi Tanpa adanya gangguan Urasiki Jadi, mungkin konflik penyulikan Naruto ini Akan berakhir dalam episode 131 juga Mengingat, arc ini masih ada 6 episode Jadi, ada kemungkinan Urasiki akan kembali lagi untuk mengambil Kyuubi Dan sepertinya, Urasiki akan menunggu momen di mana Jiraya sedang tidak ada Jadi, dia hanya akan melawan Sasuke yang masih kehabisan chakra Jika kita lihat lagi Pada zaman ini, Akatsuki baru bergerak Dan Itachi beserta Kisame ditugaskan untuk mengambil Kyuubi Naruto juga Lalu, mungkin saja saat Naruto diculik Urasiki lagi Sasuke tidak mampu mengimbangi Urasiki Akibat, cakranya yang belum pulih dan disini akan muncul Itachi yang juga mengincar Naruto Pertarungan antar Itachi dan Urasiki terjadi akibat merebutkan Naruto dengan Kyuubinya yang sangat berharga Dan bagaimanakah reaksi Sasuke saat bertemu dengan Itachi? Apa dia akan melakukan sesuatu hal yang bisa mengubah takdir Itachi di masa depan? Karena, sebelumnya Buruto telah merubah masa depan dengan mengatakan tentang membuat kereta yang bisa membawa orang dan barang Yang didengar oleh kami Narimon Yang mungkin adalah sang pembuat kereta di Konoha mendatang Sedangkan saat bertemu Sasuke Buruto juga menyarankan kepada Sasuke untuk memperbaiki masa depan saat di masa lalu ini Dan mungkin, Itachi masih bisa hidup di masa depan nantinya Itachi sendiri menurut Tobi meninggal karena dia memiliki sebuah penyakit dan bukan karena dibunuh oleh Sasuke Sasuke sendiri bisa saja merubah masa depan dengan mengobati Itachi sebelum penyakitnya semakin parah Dengan membawanya kepada Tsunade Jadi, mungkin Itachi masih hidup di masa depan Lanjut kepada pembahasan Itachi versus Urasiki Urasiki adalah seorang Utsutsuki yang dikenal sebagai Dewa Sedangkan Itachi adalah sosok ninja muda berbakat Dan bahkan disebut sebagai anak ajaib oleh Orochimaru Itachi juga memiliki rekor pertarungan yang sangat bagus Dimana, Itachi dalam hidupnya tidak pernah kalah dalam pertarungan melawan musuh-musuhnya Karena, Itachi adalah orang yang berkepala dingin dan hebat menganalisa sesuatu Dan ini dia, jutsu spesial yang bisa digunakan Itachi untuk melawan Urasiki Utsutsuki Take this out! Nomor 1, Pedang Totsuka Pedang ini adalah senjata yang ada pada Susanoo Itachi Dengan pedang sihir ini, mampu menembus penyegelan apapun Dan, mereka yang ditusuk oleh pedang ini akan ditarik ke dalam botol dan terjebak dalam gen jutsu abadi Jutsu ini pernah digunakan Itachi saat dia menyegel Orochimaru beserta ular kepala delapannya yang keluar dari tubuh Sasuke Dengan jutsu ini, sepertinya Itachi bisa dengan mudah mengalahkan Urasiki Mengingat, ini adalah sebuah senjata legendaris dan bukan ninjutsu yang bisa diserap oleh renegan Utsutsuki Belum lagi, sepertinya Urasiki tidak mengetahui tentang pedang ini Karena, pedang ini ada pada Susanoo Itachi Bukan Urasiki saja Bahkan, Orochimaru juga sangat terkejut mengetahui bahwa pedang Totsuka ternyata ada pada Itachi Dan dia menggabungkannya dengan Susanoo Nomor 2, Cermin Nyata no Kagami Cermin Nyata dipegang oleh Susanoo Itachi di tangan kirinya Hal ini dianggap salah satu dari tiga harta suci dan diberkahi dengan semua transformasi alam Cermin ini dapat mengubah karakteristik sendiri tergantung pada karakteristik serangan yang diterimanya Dan membuat teknik lawan tidak menjadi berguna Jadi, bisa dibilang, Cermin Nyata ini mirip dengan renegan Momoshiki yang bisa menyerap dan mengembalikan serangan lawannya Nomor 3, Amaterasu Amaterasu dikatakan tidak pernah berhenti membakar Bahkan, ketika apapun yang terkena Amaterasu, benar-benar akan habis sampai menjadi abu atau hancur Dan, api ini masih dapat terus menyala selama 7 hari 7 malam Sasuke, setelah mendapatkan Mangenkyu Saringan-nya sendiri Yang kemudian dapat menggunakan Amaterasu-nya pula Amaterasu Sasuke berasal dari mata kirinya Sasuke juga lebih terampil dengan menggunakan Amaterasu daripada Itachi Ia bisa memadamkan api dengan lebih mudah dan bahkan dapat memanipulasi apinya sendiri Sebagai bagian dari elemen baru yaitu Enton Yang dapat ia rubah bentuk-bentuknya Nomor 4, Bunshin Dai Bakuha Teknik ini digunakan untuk membuat Bunshin yang dapat diledakan Bunshin ini terlihat seperti kloning biasa Yang memungkinkan pengguna untuk dekat dengan target tanpa mereka mengharapkan apa-apa selain serangan normal atau target Jadi, Bunshin ini jika diserang dia akan meledak Sehingga musuh yang menyerang Bunshin ini malah akan terluka Nomor 5, Karasu Bunshin Ni Jutsu Ini adalah sebuah teknik yang menghasilkan Bunshin dengan memproyeksikan chakra sendiri terhadap puluhan gagak Karena menggunakan gagak sebagai media Jutsu ini membutuhkan chakra lebih sedikit daripada Kage Bunshin biasa Sementara, penggunanya masih mampu melakukan teknik Lalu, puluhan burung gagak akan datang bersama untuk membentuk kloning Itachi Jika chakra diproyeksikan oleh pengguna terputus, gagak akan bubar Meskipun pengguna masih dapat terus berbicara melalui itu Nomor 6, Tubuh Pembekaran Kertas Ini adalah gen jutsu yang membutuhkan saringan dan kontak mata harus diaktifkan Jutsu ini membuat perangkap ilusi korban dalam ruang kosong yang gelap Dimana, tubuh mereka terbuat dari kertas yang membakar dari ujung kaki ke kepala Sementara, pengguna akan menonton saja Teknik ini akan membuat target akan terjebak ke dalam gen jutsu yang sangat kuat Sehingga tidak bisa bergerak dengan mudah Nomor 7, Magenkyoten Chiten Teknik ini adalah teknik pembalik gen jutsu dengan menggunakan mata saringan Itachi pernah menggunakan jutsu ini saat kurune menyerangnya dengan gen jutsu Dan mengikat Itachi di sebuah pohon Tapi, malah kurune yang terikat di pohon karena gen jutsu saringan Itachi Nomor 8, Karasu Gonshin no Jutsu Gen jutsu ini diketahui dapat menjebak korban dalam ilusi tanpa kontak mata Gen jutsu ini akan membuat perangkap korban dalam kumpulan gagak Nomor 9, Utakata Itachi mengaktifkan teknik ini dengan hanya menunjuk pada sasarannya Bila teknik ini digunakan, gagak akan muncul berbondong-bondong dari Itachi Dan berubah menjadi suriken yang dibombardir dan kemudian mencoba untuk menidurkannya Ketika ia menolak perintah tidur, maka musuh akan mengalami sensasi bagian-bagian tubuhnya Berubah menjadi teman-teman terdekatnya yang kemudian disiksa dia secara psikologis Nomor 10, Katon Gokakyu no Jutsu Ini adalah sebuah teknik di mana cakra dikumpulkan di dalam tubuh Lalu diubah menjadi api dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk bola api besar Teknik ini memiliki daya serang yang sangat kuat Bahkan tanah bekas api ini akan terkikis dan meninggalkan bekas tubang Jutsu ini menggunakan banyak sekali cakra Kelan Uchiha menjadikan Jutsu ini sebagai Jutsu wajib bagi warganya sejak mereka kecil Nomor 11, Katon Hosenkan no Jutsu Teknik ini menciptakan tembakan bola api kecil Yang diarahkan secara tak terduga untuk menyerang musuh Selain itu, api ini juga bisa diisi dengan suriken Nomor 12, Susano O Susano versi Itachi adalah berwarna merah Di tangan kiri ada cermin nyata sebagai perisai Dan di tangan kanannya, ada pedang Totsuka yang bisa menyegal musuh Yang tertusuk ke dalam genjutsu abadi Nomor 13, Tsukiyome Menurut Zetsu, Tsukiyome adalah salah satu genjutsu paling kuat Ini adalah teknik unik untuk klan Uchiha Dan hanya mereka dengan mengenco saringan yang dapat melakukan ini Tsukiyome membutuhkan kontak mata untuk dilakukan Ketika dieksekusi, perangkap teknik target dalam sebuah ilusi yang benar-benar dikendalikan oleh penggunanya Keahlian Itachi dengan teknik ini telah memungkinkan dia untuk mengubah waktu Dengan mudah dalam genjutsu untuk membuatnya tampak berlangsung selama berhari-hari Dan bisa merusak mental sampai penggunanya mati Nomor 14, Yasaka no Magatama Itachi menciptakan Yasaka no Magatama dengan lengan kanan Yang terdiri dari tiga tomoe yang ia pusatkan lalu ditembakkan Nomor 15, Izanagi Izanagi adalah sebuah teknik mata yang bisa merubah takdir Tapi ada syarat yang harus dipenuhi Yaitu mata saringan penggunanya akan buta sebagai konsekuensi penggunaannya Nomor 16, Izanami Izanami dibuat untuk menghadapi pengguna Izanagi Yang tersesat akan hawa nafsu yang selalu ingin menang dan merubah takdir Nah, itulah pembahasan kami mengenai Itachi yang datang melawan Urasiki Utsutsuki Jadi, menurut kalian gimana? Apa memang benar nantinya Itachi akan datang untuk melawan Urasiki yang ingin mengambil Naruto? Sedangkan saat itu, misi Itachi dan Kisame juga adalah untuk mengambil Naruto, Bud, serta Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertukungan beli di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton